Semuanya dimulai dari hipofisis, saya tak nunjuk yang di video ini. Oke, diperhatikan, semua bermula dari hipofisis anterior memberi sinyal menghasilkan hormon FSH. Ya, tanda panah ini, setelah itu FSH ini sampai lah pada tubulus seminivirus, bagian yang bulat ini, kemudian merangsang sel sertoli. Sel sertoli ini akhirnya menghasilkan estrogen. Estrogen ini memberi sinyal pada hipofisis anterior lagi. Untuk apa? Untuk menghasilkan hormon LH. Jadi sekali lagi, sel sertoli dirangsang oleh FSH, akhirnya menghasilkan estrogen. Estrogen memberi sinyal pada hipofisis, berhenti di situ. Apalagi FSH untuk apa? Mengubah menjadi apa? Spermatogonium, apa? Berubah menjadi spermatosid sekunder. Jadi FSH yang nyampil akan mengubah menjadi spermatogonium, berubah menjadi spermatosid sekunder. Berhenti di situ. Setelah itu, estrogen ini yang dihasilkan sel sertoli akan merangsang hipofisis anterior menghasilkan LH. LH ini merangsang sel ledik untuk berikatan dengan androgen beding protein akan merubah spermatosid sekunder menjadi spermatik dan sudah matang sel spermanya. Dan lagi, estrogen akan merangsang hipofisis anterior menghasilkan hormon ICSH. Intersial sel stimulus hormon ICSH. Untuk apa hormon ini? Merangsang sel ledik. Sel ledik ini akhirnya menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron untuk apa? Untuk tanda-tanda kelamin sekunder. Ya, jadi saya ulangi kalau di gambar ini diperhatikan. Ya, hipofisis anterior diperhatikan. Menghasilkan SSH. SSH ini sampelah pada tubulus seminivirus yang berguna untuk mengubah spermatogonium menjadi spermatosis. SSH juga merangsang sel sertoli untuk menghasilkan hormon estrogen. Estrogen ini memberi sinyal pada hipofisis anterior untuk menghasilkan LH. LH ini sampai lagi kepada tubulus seminivirus merangsang sel ledik untuk berikatan dengan androgen beding protein yang nanti bisa merubah spermatosis sekunder menjadi spermatis. Estrogen juga yang dihasilkan sel sertoli akan merangsang hipofisis menghasilkan hormon ICSH. Nah, gunanya untuk apa? Merangsang sel ledik untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron, kawan-kawan, menimbulkan karakter sekunder. Tanda-tanda kelamin sekunder pada laki-laki. Muncul suara membesar. Munculnya rambut di daerah tertentu. Kemudian ditandai dengan mimpi atau mimpi basah. Oke, sudah.